Amerika Serikat rupanya menaruh dendam terhadap Rusia atas insiden jatuhnya drone MH-9 di Laut Hitam. Senator Amerika Serikat, Lindsay Graham, mendesak militernya agar menembak jatuh jet Rusia. Hal itu disampaikan Graham dalam wawancara bersama Vogue News pada Rabu 15 Maret kemarin. Ia menilai Rusia harus bertanggung jawab atas penghancuran drone militer Amerika Serikat. Sebagai tindakan pebalasan, Graham mengusulkan agar Amerika menembak jatuh jet Rusia. Sebelumnya, kedua negara saling menyalahkan atas insiden jatuhnya drone MH-9 Reaper milik Amerika. Amerika Serikat menuduh pilot Rusia telah menabrak MH-9 hingga akhirnya terjatuh ke perairan. Pihaknya mengaku telah mengantongi bukti bahwa jet Su-27 Rusia terbang secara ugal-ugalan. Sementara Rusia telah membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa jetnya tidak melakukan kontak dengan MH-9. Justru pesawat tak berawak itu sendiri yang oleng saat bermanover hingga akhirnya jatuh di perairan. Rusia juga mengatakan bahwa jetnya tak membawa senjata dan kembali ke pangkalan udara asal dengan selawat. Sementara Amerika berdalih kehadiran drone di Laut Hitam untuk melakukan operasi rutin di wilayah udara internasional.